selamat menikmati di Jakarta agar besok dapat menghadiri acara penyambutan imam besar Muhammad Habib Rizik yang diperkirakan akan datang pada pukul 10 pagi hari insya Allah sahabat alislam tv para jamaah menginap di masjid-masjid terdekat dan mereka tidur disana makan disana dan disiapkan oleh tetangga-tetangga terdekat Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum kalau boleh bertanya Bapak ini dari jamaah mana? ini dari Solo dari daerah Yebres kapan mulai berangkatnya dari Solo? kita bergerak berangkat mulai kemarin sore kita rombongan ada 2 mobil 2 mobil? oh berarti pakai armadanya pakai armada mobil sendiri apa harapan Anda dengan kedatangannya imam besar Muhammad Rizik bin Sihab ini? karena beliau merupakan satu ikon dari muslimin tokoh sentral dari kalangan muslimin mudah-mudahan dengan kedatangan beliau Habib Rizik Sihab ini akan mengugah daripada kekuatan muslimin di Indonesia dan dunia pada umumnya karena kita belajar dari riwayat dengan adanya aksi 212 beliau bisa berhasil mengumpulkan sekitar 7 juta lebih dari muslimin yang hampir mengagirkan dunia sehingga mudah-mudahan dengan kedatangan beliau Habib Rizik Sihab ini betul-betul akan menjadi kekuatan baru bagi muslimin magnet terbaru dari muslimin dengan harapan datangnya kebenaran maka hilangnya kebatilan ya terima kasih Pak disanggungaran atas informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau boleh bertanya ini Bapak dari jamaah mana? jamaah apa suruhan jamaah apa suruhan? iya memakai armada apa? elf bawa elf 1 elf 1 elf sekitar berapa orang Pak? 18 18 oh 18 iya apakah selama perjalanan ini ada kendala? Alhamdulillah tidak ada lancar semuanya oh lancar semuanya Alhamdulillah apa harapan Anda dengan kedatangan Imam Besar Muhammad Rizik bin Sihab ini? semoga dengan kedatangan beliau itu bisa merubah semua umat Islam dari akhlak akidah dan semua berlaku umat Islam menjadi lebih baik lagi jadi tidak ada tidak ada pandangan negatif terhadap umat Islam yang selama ini ada pandangan negatif bisa merubah semuanya dari pandangan yang positif itu harapan kami dan terima kasih hati semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh